Pemberontakan PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia Soekarno-Hatta Partai Komunis Indonesia atau PKI atau Front Demokrasi Rakyat, FDR, Partai Sosialis Indonesia, PSI, Partai Buru Indonesia, PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buru Seluruh Indonesia, SOPSI berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur, sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini Apa itu revolusi Muso? Ketika pertikaian sedang panas, Muso dari Moskow datang ke Indonesia Muso menawarkan konsep politik jalan baru Dalam politik jalan baru, Partai Kelas Buruh menjadi satu Hasilnya, Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis berada di bawah satu payung yang sama, yaitu PKI Fusi ini dirancanakan untuk memimpin revolusi untuk mendirikan pemerintah front nasional Muso semakin membuka jalan baru dengan membuat pertemuan besar di Yogyakarta Di pertemuan besar tersebut, Muso menyampaikan pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet front persatuan Ia juga menyuruhkan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda Bersama sejumlah pemimpin PKI, Muso bersafari ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo Di tengah safari ini, peristiwa Madiun pun terjadi Tidak tinggal diam, pemerintah RI mengirim ultimatum dengan mengirim kolonel Gatot Subroto ke Surakarta Gatot Subroto mengultimatum pihak-pihak yang terlibat untuk berhenti selambatnya 20 September Mereka yang membangkang akan dianggap sebagai pemberontak Apa latar belakang pemberontakan ini? Kabinet Hatta 1 menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA mulai 27 Februari 1948 Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya yakni kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia Muso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI Kendati begitu, PKI dibawa kendali Muso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya Atas inisiatif Muso digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyuruhkan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur Yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara Selama Juli hingga September 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri DN Aidit menyebut bahwa ada dua anggota PKI yang diculik, yaitu Selamet Wijaja dan Pardijo Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi Diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Penembahan Senopati bernama Kolonel Soetarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo Anehnya terdapat lencana anggota Divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara sehingga mulai muncul percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat Divisi Penembahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI atau FDR Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto Apa tujuan dan bagaimana akhir dari pemberontakan ini? AHA Nasution menerangkan terdapat setidaknya lima tujuan dan rencana FDR PKI dalam Peristiwa Madiun 1948 Yang pertama, pasukan pro-PKI musuh ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis Yang kedua, Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan Yang ketiga, Solo dijadikan Wild Waste atau pengali perhatian Yang keempat, selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal Yang kelima, mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan gunakan kekerasan jika diperlukan Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta Pada 18 September 1948, PKI FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur Dan pada hari itu juga, diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia Hari berikutnya, PKI FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah Pagi hari 19 September 1948, pasukan FDR bergerak untuk melucuti kesatuan-kesatuan CPM Korps, Polisi, Militer, dan Siliwangi di Madiun Pelucutan CPM juga diikuti dengan kepanikan warga Penjarahan, penangkapan, dan aksi tembak-menembak tidak bisa terhindarkan Madiun berhasil dikuasai oleh FDR dan dijadikan sebagai pemerintahan front nasional Hari berikutnya, FDR juga mengumumkan pembentukan pemerintahan baru selain di Madiun PKI mengumumkan hal serupa di Pati, Jawa Tengah Pemberontakan tersebut menewaskan Gubernur Jawa Timur, RM Suryo Dr. Pro Kemerdekaan Moewardi, dan beberapa petugas polisi dan tokoh agama Pemerintah RI lalu mengerahkan pasukan TNI untuk menertibkan keadaan Pasukan Siliwangi berhasil melucuti FDR di Yogyakarta dan menumpas kekuatan FDR di Madiun Sehari sebelum pasukan Siliwangi berhasil kuasai Madiun, para pemimpin PKI melarikan diri dari Madiun Sementara, Muso tewas dalam pengejaran dan baku tembak Amir Syarifuddin tetap memimpin dalam proses pelarian diri Tidak hanya para pemimpin PKI, pelarian tersebut diikuti oleh 3.000 orang yang merupakan keluarga dari para pemberontak Namun, pelarian tersebut tidak lama Keberadaan Amir berhasil terlacak dan Amir berhasil diringkus Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution Sementara, sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda Namun, dengan menggunakan dua brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi Serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik Semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo Terungkap bahwa tanggal 31 Oktober 1948, musuh ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo Mantan Perdana Menteri Amir Sharifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman mati Oke, cukup sekian pembahasannya, semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih